Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Tri di sini. Hari ini kita akan membahas tentang kurva permintaan dan pengawaran serta fungsi permintaan dan pengawaran. Yuk, simak. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurva permintaan atau Demon Curve. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang dapat dibeli oleh konsumen. Kurva permintaan memiliki dua sumbu, yaitu sumbu vertikal untuk meletakkan harga price diwakili dengan huruf P, dan sumbu horizontal untuk meletakkan kuantitas yang diwakili dengan huruf K. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta yang diakibatkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan barang yang akan dibeli berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan, maka permintaan barang yang dibeli akan bertambah. Silahkan perhatikan kurva permintaan di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita susun bersama kurva permintaan. Silahkan perhatikan data di bawah ini. Untuk menggambar kurva permintaan, silakan kalian tarik garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal untuk menuliskan price atau harga, dan garis horizontal untuk menuliskan kuantitas permintaan atau key. Silahkan tulis, harga pada garis vertikal dimulai paling bawah dari harga terkecil sampai paling atas harga tertinggi. Begitupun garis horizontal dimulai dengan kuantitas terkecil sampai dengan kuantitas terbesar. Barulah dipasangkan antara harga dengan permintaan sesuai dengan kolom data. Baru ditarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Itulah kurva permintaan. Setelah kurva permintaan, kita akan membahas tentang kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Kurva penawaran berbentuk lereng dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menggambarkan semakin tinggi harga pasar, maka penawaran akan barang akan semakin tinggi pula. Pergerakan di sepanjang kurva penawaran menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan diakibatkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Apabila harga mengalami kenaikan, penawaran barang yang dijual akan bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan, maka penawaran barang yang dijual akan berkurang. Silakan perhatikan kurva penawaran di atas. Untuk lebih jelasnya, mari kita melatih untuk menyusun kurva penawaran. Perhatikan data di bawah ini. Harga, jumlah kuantitas durian yang ditawarkan. Harga Rp. 1.000, jumlah kuantitas 10. Harga Rp. 2.000, jumlah kuantitas 20. Harga Rp. 3.000, jumlah kuantitas 30. Harga Rp. 3.500, jumlah kuantitas 35. Dan harga Rp. 4.000, jumlah kuantitas 40. Silakan tarik garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal untuk menuliskan harga atau price. Dan garis horizontal untuk menuliskan kuantitas penawaran. Sama halnya dengan kurva permintaan. Pasangkan masing-masing harga dengan jumlah kuantitas. Baru ditarik garis dari kiri bawah ke kanan atas. Itulah kurva penawaran. Ayo anak-anak, kita gambar kurva permintaan dan penawaran di buku latihan masing-masing ya. Baik anak-anak, setelah kita bisa menyusun kurva permintaan dan penawaran, sekarang ibu akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran merupakan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Ada pun rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran adalah P-P1 per P2-P1 sama dengan Ki-Ki1 per Ki2-Ki1. P adalah harga. P1 adalah harga yang diketahui 1. P2 adalah harga yang diketahui 2. Ki adalah permintaan atau penawaran. Ki-Ki1 adalah permintaan atau penawaran diketahui 1. Dan Ki-Ki2 adalah permintaan dan penawaran yang diketahui 2. Untuk lebih jelas, mari perhatikan contoh fungsi permintaan di bawah ini. Jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Dan jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Diketahui P1 sama dengan Rp60, P2 sama dengan Rp40, Ki-1 sama dengan Rp20, dan Ki-2 sama dengan Rp30. Masukkan data diketahui ke dalam rumus P-P1 per Rp2-P1 sama dengan Ki-Min-Ki1 per Rp2-Ki1. P-min-60 per Rp40 per Rp60 sama dengan Ki-min-20 per Rp30-min-20. P-min-60 per Rp20 sama dengan Ki-min-20 per Rp10. 10P-min-600 sama dengan Min-20-Ki plus Rp400. 10P sama dengan Min-20-Ki plus Rp1.000. P sama dengan Min-2-Ki plus Rp100 atau P sama dengan Rp100-min-2-Ki. Untuk lebih jelas, silakan anak-anak tulis di buku latihan masing-masing cara menghitung fungsi permintaan. Selain fungsi permintaan, kita juga akan membahas tentang fungsi penawaran. Perhatikan contoh di bawah ini. Pak Adi seorang penjual durian di pasar. Pada saat pasar ramai, ia menjual durian dengan harga Rp60 per unit dan jumlah yang ditawarkan adalah Rp20. Dan ketika harga naik Rp60 per unit, jumlah yang ditawarkan Rp30. Tentukan fungsi penawaran. Diketahui adalah P1 Rp60, P2 Rp80, P1 Rp20 dan P2 Rp30. Masukkan ke dalam rumus P-P1 per P2-P1 sama dengan Ki-Min-Ki1 per Ki-Min-Ki1. P-60 per Rp80-60 sama dengan Ki-Min-20 per Rp30-20. P-60 per Rp20 sama dengan Ki-Min-20 per Rp10. Dikali silang, 10P-600 sama dengan 20Ki-400 10P sama dengan 20Ki plus 200 P sama dengan 2Ki plus 100 Untuk lebih jelas, silakan anak-anak tulis di buku latihan masing-masing cara menghitung fungsi penawaran Terima kasih telah menonton!